Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Tim Subdit 1 Indaksi Ditres Krimsus, Polda Jambi melakukan pemantauan terhadap pergerakan kenaikan harga barang-barang pokok di pasaran. Pedagang yang ketahuan mendapatkan keuntungan berlebih akan mendapatkan sanksi administratif. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2022, Tim Subdit 1 Indaksi Ditres Krimsus, Polda Jambi melakukan pemantauan terhadap pergerakan kenaikan harga barang-barang pokok di pasaran. Kesubdit 1 Indaksi Ditres Krimsus, Polda Jambi, AKBP Wahyu Bram mengatakan pihaknya melakukan pemantauan harga sejak dipetani, tengkulak, pedagang, hingga ke titik produksi untuk memastikan masyarakat dapat menikmati harga uang wajar dan adil dari pedagang. Bram menegaskan pihaknya akan memantau semua titik-titik produksi dan distribusi sebelum terjadi perubahan harga saat sampai ke konsumen. Jika ditemukan indikasi produsen yang mendapatkan untung berlebihan, maka akan diberikan sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha. Hal ini pula berlaku bagi pedagang yang melakukan penimbunan. Pemberian sanksi tersebut melalui koordinasi dengan Satgas Panggan Provinsi Jambi. Jadi, di sudik indikasi ini, pada awalnya itu memonitor harga. Hanya memonitor harga di titik-titik akhir penjualan di pengecer untuk melihat perubahan harga. Namun, dalam langkah memastikan bahwa harga yang diterima masyarakat itu adalah harga yang fair atau harga yang adil atau harga yang wajar, itu kami melakukan sedikit perubahan di mana pemantuan harga bukan hanya di titik akhir di barang atau para konsumen, tapi mulai di titik produksi. Jadi, perpindahan barang dari sejak produksi dan semua titik distribusi yang dilalunya, kami monitor perubahan harganya, kemudian upaya yang dilakukan para pihak yang melakukan distribusi, dan kemudian kami nilai kewajarannya. Hingga saat ini, TKM Indaksi Polda Jambi belum mendapatkan aduan dari masyarakat mengenai harga barang pokok yang dinilai tidak wajar. Kenda tidak bikin untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya secara rutin melakukan pemantauan. Di Basan Jaya, Cik TV melaporkan.